selamat datang kembali di channel saya nah di video kali ini saya mau review tongseng ya mams ya jadi ini saya tuh lagi makan tongseng daging ayam negeri atau ayam lehor ya mams ya nah ini rasanya lumayan enak banget jadi kalau saya makan tongseng itu lebih suka gak pake nasi ya mams ya ini tadi jadi tongsengnya itu ya seperti biasa tongseng itu ada berbagai macam sayuran itu yang saya suka banget dari tongseng itu seperti itu oh iya mams sebelum lanjut ke video selanjutnya bila kalian suka dengan video-video saya jangan lupa untuk like subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bila kalian suka dengan video kami jangan lupa untuk share ke sosial media kalian atau teman-teman kalian semoga bermanfaat ya mams ya dan semoga channel saya itu makin berkembang dan saya juga makin semangat untuk ngekontennya ya mams nah jadi itu ini tongsengnya itu ada apa ya sayurannya itu menggunakan kol terus ada juga apa ini ada daging ayam ada tomat ada chai xin terus juga ada carrot 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 ada itu apa ya kentang juga jadi ini sayurannya itu berbagai macam ada juga bawang bombay yang bikin apa ya rasanya itu makin harum dan makin kalau disini itu ada tongseng ayam kampung ada juga tongseng daging daging kambing ada juga tongseng daging sapi tapi saya lebih suka makan tongseng itu dengan menggunakan daging ayam ayam negeri atau ayam lehor saya itu lebih suka itu sebenarnya ada ayam kampung tapi saya lebih suka ayam negeri ya mams ya jadi terserah selera kalian masing-masing aja ya mams ya karena ada yang suka daging sapi ada juga yang suka daging kambing ada juga yang suka dengan ayam kampung tapi bagi saya saya lebih suka dengan yang ayam negeri ya mams ya ayam mams ngomong-ngomong biasanya apa ya kalau di tempat kalian tongseng satu porsinya itu harganya berapa ya mams ya ini segini itu harganya 15 ribu jadi ini juga ada esteh ya mams ya untuk estehnya itu 3 ribu jadi ini total total harganya itu 18 ribu ini untuk esteh dan tongseng biasanya itu ada nasi jadi kalau ada nasi itu porsi nasi dengan tongseng itu harganya 18 ribu ditambah esth 3 ribu jadi 21 ribu esteh atau es jeruk jadi terserah kalian mau minum apa ya mams ya tapi saya lebih suka kalau makan tongseng ya ke esteh ya mams ya dan untuk apa itu untuk apa untuk jadi tapi kali ini saya itu gak menggunakan nasi karena nanti porsinya kebanyakan ya mams ya jadi gak habis kalau saya ada nasi jadi porsinya terlalu banyak jadi gak habis jadi kalau kalau cuma tongsengnya aja itu pas banget dengan porsi saya ya mams ya ini sebenarnya panas banget ya guys tapi saking gak sabarnya udah kepengen aduh dengan apa ya itunya seder banget guys baunya itu seder banget jadi kayak gak sabar banget kepengen makan walaupun masih panas jadi pas banget ini suasana di luar itu lagi hujan ya guys terdengarkan suara apa itu suara petir ya guys ya jadi sedang hujan dan juga dan dan juga sedang itu sedang petir ya guys ya jadi apa itu jadi suasananya itu agak pas banget ini jadi sedang hujan jadi makan apa itu ya makan 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 yang anget-anget seperti ini kayak sup kayak tongseng kayak gini itu jadi rasanya itu seger banget jadi seger enak kayak gitu ya guys ya nah terus ditambah tadi itu sebenarnya itu saya itu pesannya itu teh manis ya guys teh manis itu teh anget teh anget bagi saya itu tapi white rose-nya itu malah kasih es jadi gak apa-apa deh ya maksudnya walaupun hujan-hujan minum es tapi kan apa ya habis sedang makan tongseng jadi gak apa-apa deh udah terlanjur juga kayak gitu jadi apa ya ini juga pedesnya itu pas banget ya guys ya jadi pedesnya itu kalian juga kalau order tongseng itu ada levelnya ya guys ya mau pedes mau sedang atau mau pedes banget juga bisa tapi kalau saya lebih suka sedang ya karena kalau terlalu pedes itu rasanya itu hilang jadi gak terasa kayak gimana ya jadi kayak rasanya itu udah fokus pedes banget jadi kayak rasa-rasa enak ya rasa itunya udah udah gak ada ya jadi saya lebih suka yang rasanya itu sedang dan untuk apa jadi ini gak terlalu asin karena ini gak dimakan sama nasi tapi kalau kalau saya makan pakai nasi otomatis apa ya tongsengnya lebih suka agak asin sedikit jadi pas dicampur sama nasi itu rasanya lebih apa ya rasanya itu lebih terasa gitu tapi kalau karena berhubung disini saya lagi kepengen makan tongseng tanpa nasi jadi saya lebih suka apa ya lebih suka gak terlalu asin pedesnya juga sedang jadi pas banget lah ini rasanya guys bagi saya itu pas banget dan kalau anak-anak biasanya sih kalau makan tongseng anak-anak juga kadang sebagian itu gak suka tongseng ya guys kalau ponakan saya saya bawa ponakan saya kesini paling mereka makannya kebab atau sosis bakar atau itu kalau makanan-makanan seperti ini sepertinya gak begitu suka ya guys nah jadi tongseng ini juga menggunakan santan tapi santannya itu ini gak terlalu apa ya gak terlalu tik jadi cuma buat campuran aja biar terasa santannya santannya gak terlalu apa ya kental ya ya guys jadi jadi kalau terlalu kental kan apa ya seperti curry ya kalau kalau di itu kalau di luar negeri mungkin itu namanya curry yang terlalu kental yang dimakan dengan apa ya dengan mie atau apa itu mungkin seperti itu tapi ini gak terlalu kental jadi rasanya itu sedap banget ya guys dan untuk apa ya untuk ini juga ada tambahan kentang jadi walaupun gak makan nasi tapi karena ada kentang itu jadi perut juga ada lumayan ya ada karbohidrat nya dan ini kalau ada telur mungkin rasanya lebih enak lagi jadi jadi ada nutrisinya itu lebih bertambah ada telur ada mungkin saya kan suka tahu mungkin kalau ditambah tahu atau apa itu lebih enak lebih nutrisinya lebih bertambah dan karbohidrat nya juga lebih bertambah karena sebagian orang itu kadang itu lagi gak makan nasi ya guys ya oh ya guys terima kasih yang sudah menemani saya hari ini semoga bermanfaat semoga kalian menyukai video-video saya jangan lupa untuk like subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami oh ya guys jangan lupa untuk jaga kesehatan ya guys dan sukses selalu buat teman-teman semuanya semoga semoga kita semua dipertemukan lagi dalam keadaan sehat amin dan semoga saya juga makin semangat ngekontennya dan semoga juga channel saya makin berkembang terima kasih wassalamualaikum bye 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 bye